Ini udah di refresh Udah ya Ya bener-bener teransim Disini kayak ada Amel Ada Jais Jais nih Mesti dibilangin Kalau besok kan ada Si Jihad ya Yang mau presentasi Itu gak apa-apa sebenernya dia ikut Jadi kayak hitungannya double kuliah gitu loh Terus Jihad Jais Terus Minum siapa Eh si Jihad ya tadi Sorry Terus habis itu ada Alvi Dui Juliansyah Tujuh Minimal berapa sih Minimal berapa Sepuluh ya Sepuluh apa delapan sih Delapan Ini Rifat Ini ada Muhammad Alvi Iya ini ada Muhammad Alvi Tadi Muhammad Alvi Mana tadi Ini nih Masih tuju ya Jadi Usahakan minggu depan Jadi kita masih ada dua minggu lagi Untuk bisa Perbaiki Perkuliahan Terus biasanya Ada Ada minggu tenang Nah minggu tenang itu Kalau yang bener-bener gak bisa Apa yang Abisannya masih kurang banget Nanti Ini aja Koordinasi aja Sama COVID Terus ada Rifanka Juga masih kurang Rifanka disini ada gak di zoom Ada kan Rifanka di zoom Juga gak ada Jadi yang Yang bener-bener Masih kurang ya Itu dari Rifanka Terus Ada Alfidui Juliansyah Karena masih tujuh Terus ada Jais Ada Jihad Sama ada Amel Amelia Mutiara Zahrani Itu Itu sih Jadi Diusahakan Minggu depan Kita Join Oke Di absent Ada yang mau nanya gak Gak ada ya Ya udah Oke Jadi Sekarang Sebelumnya Minggu lalu itu kita Ada ngebahas apa Tentang SEM ya Jadi tentang SEM itu kan Agak sedikit berbeda Dari SEO Jadi SEO itu Lebih ke Mengiklankan produknya kita Jadi kalau misalnya Apa sih perbedaan SEO sama SEM Ada yang bisa jawab Perbedaan SEO sama SEM Kenapa Gak ada Oke Jadi kalau misalnya Ini Kalau ini ada tampilan Dari SEO Jadi kalian bisa ngeliat Kalau sekali searching Universitas Raharja Oke muncul Blah-blah-blah Ada subjeknya Ada Dan lain-lainnya Terus Echa kamu udah foto belum? Foto ini Anak-anak Terus Habis itu Nah disini Diferencenya Perbedaannya Kalau misalnya Untuk dari segi Hasil pencariannya Kalau SEM itu Ada tulisan Ad Alias AdSense ya AdSense Terus kalau misalnya SEO Yaudah Secara spesifiknya Terus kalau dari Segi dari Cost Kalau dari segi Cost Untuk SEM Kita bisa Menyesuaikan dengan Targatnya kita Sedangkan kalau SEO Kita tanpa harus bayar Paling yang berbayar adalah Analisa toolsnya Tools analisanya kita Yang berbayar Tapi untuk Meningkatkan SEO-nya Kita gak usah bayar Sedangkan kalau SEM itu Kita harus berbayar Berdasarkan Kemampuannya kita Dan target kita Maunya berapa Gitu Dari segi visibility Secara Tertuju Secara spesifik Gue maunya Video ini Hanya bisa ditayangkan Di umur 21-35 Atau gak hanya Di umur 30 Jadi udah semua Di dunia Yang umurnya 30 Dan dunia pun Juga sebenarnya Tergantung Kita Select country Kayak gitu Select negara Sedangkan kalau misalnya SEO dari segi visibility Semua orang bisa Tanpa harus kita Spesifikin Mau lo umur berapa Juga bisa Lo mau umur 70 70 tahun Lo atau gak umurnya 5 tahun Atau gak 10 tahun Dan kontennya begitu Ya dia akan bisa-bisa aja Ngeliat Gitu Terus untuk Dari segi Resultnya Dari segi Resultnya Lo hari ini Bayar Lo hari ini Proses Ya hari ini Juga akan Langsung muncul Sedangkan kalau misalnya SEO Dia harus butuh Waktu untuk bisa Munculin Yang artinya adalah Kalian lagi Ngelatih si SEO itu Jadi makanya Kenapa SEO itu Butuh waktu Ya sama aja Kamu Eka Lagi butuh Waktu pendekatan Sama cowoknya Ya kan Kalau pacaran kan Juga harus kayak gitu kan Harus Ada butuh waktu Untuk saling mengenal Oh ternyata dia begini Perlakuannya Dia begini Kebiasaannya Sama Google SEO juga lagi Membaca Kalian punya Kebiasaan Kalian punya Ngelatihnya Seperti apa Kayak gitu Terus dari segi Good for testing Oke Profit value Overtime Juga gak oke Kalau dari SEM Terus kalau Click Click to write Itu lower Sama higher Kalau misalnya Untuk SEO Strategi SEMnya Jadi SEO versus PPC Five per click Results in time Kesamaan Untuk dari SEO-nya Ada meningkatkan Sama-sama Naikin visibilitasnya Naikin trafficnya juga Pemahaman dari audiensnya Juga sama-sama Memberikan Pemahaman juga Terus perlu Melakukan riset Keyword Kalau keyword Mungkin kalau di Google Di Google ya Mungkin ya Pasti butuh keyword Terus ada kunci spesifik Yang butuh Pengujian dan Pengoptimalan Nah ini ciri-ciri khas Dari SEO sama SEM Mungkin kalau misalnya Kalian Lagi searching apa Kayak misalnya Nyari keripik pisang Nanti ada muncul AdSense-nya Nah itu berarti lagi ya Si keripik pisangnya itu Ada SEM-nya Sebenarnya kalau yang Biasa-biasa ya itu Hanya SEO-nya aja Begitu Strateginya SEO dan SEM itu Ya siapa Pemilik website-nya Misalnya Kayak keripik pisang Pasti saingannya Sama si pisang Misalnya gak hanya Keripik pisang Sesama keripik pisang Tapi kan pasti Dari olahan pisang lainnya Kayak misalnya Pisang goreng Pisang bakar Itu juga termasuk Pesaingan kita Gitu Terus Pertimbangkan Seberapa baik Mengenai Dirusul yang dilakukan Namanya Sikus pembelian Pelanggan Sama biaya Usia website Status website Gitu Oke Selesai Dari Materinya Ada yang mau ditanya Tentang SEO SEM Karena sebelumnya Sudah sempat dikasih tau ya Kalau SEM Ini hanya untuk perbedaannya Antara SEO dan SEM Ada yang mau ditanya Gak ada ya Oke Berarti udah langsung bisa Presentasi Tiga kompok ya hari ini ya Tiga kompok Tiga kompok Ternyata kata Ica Iya semuanya Ngabisin Ini cara Oh Sekiranya Eh itu si Si Ini siapa sih Rayhan Oke Karena udah langsung kita Presentasi Disini ada Berapa kompok ya Kita mari kita cek Mohon maaf Kak Kak Pitra Iya kenapa Siapa itu Alvi Oh iya Alvi Kenapa Mohon maaf Itu tadi Saya lihat Untuk absensi hari ini Belum di absen Kak Absennya Yang online Belum di absennya Absennya terakhir Saya Oke Kak Siap Terima kasih Kak Yuk Terus hari ini Kelompoknya ada Kelompok Kripik Pisang Ada Jihad Yansah Kelvin Nama Ivan Terus Kelompok 6 Ada Desain 3D Tony Arik Ramzi Kelompok 7 Ada Jais Alfri Meroshid Terus ada Kelompok 9 Disini ada Aska Fakih Sama Rayhan Oke jadi ada Empat kelompok Hari ini yang mau Presentasi Silahkan diatur Waktunya nanti Sama Kak Ica Oke jadi siapa Dua yang mau Presentasi Ini 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Assalamualaikum Wr. Wb Oh iya ngembak lagi Ngembak lagi Ngembak lagi Desain 3D Printing Di sini desain 3D Printing Ada 4 poin Di sini desain 3D Printing Ada 4 poin Pertama definisi Yang kedua kelebihan Yang ketiga kekurangan Yang keempat software Definisi 3D Printing 3D Printing adalah sebuah objek teknologi Yang memiliki pembuatan objek 3 dimensi Melalui penggabungan Secara berdasarkan desain digital Teknologi 3D Printing adalah Sebuah metode produksi Yang memiliki pembuatan objek 3 dimensi Dengan menambahkan atau Menggabungkan material secara lapisan Demi lapisan Medudut digital Yang kedua ada kelebihan 3D Printing Yang pertama hasil cetak akurat Hasil objek yang dicetak Memiliki bentuk dan tampilan serupa Dengan yang ada di desain digital Selain itu detailnya juga Cenderung sempurna Sehingga susah dibedakan Dengan objek yang asli Yang bukan hasil cetakan Yang kedua ada Efisiensi biaya produksi Dalam beberapa kasus 3D Printing Dapat mengurangi biaya produksi Terutama dalam pembuatan Prototip Atau produksi dalam skala kecil Proses produksi aditif Mengurangi limpa material Menghilangkan kebutuhan Untuk peralatan Atau proses sekunder Dan mempercepat Literasi desain Jadi desain 3D Printing Itu memiliki kekurangan Ada memiliki 3 poin kekurangan Yang pertama Kecepatan cetak yang terbatas Proses 3D Printing Dapat menggunakan waktu Yang lebih lama Dibadakan metode Yang tradisional Kecepatan cetak yang terbatas Menjadi kendala Dalam produksi yang besar Yang kedua Batasan ukuran Mesin 3D Printing Memiliki batasan ukuran Dalam hal dimensi Objek yang dapat dicetak Ukuran cetak Maksimal tergantung pada Kapasitas mesin Dan objek yang lebih besar Dan yang ketiga Keterampilan Dan keahlian teknis Pemakaian mesin 3D Printing Dan perangkat lunak Terkait membutuhkan Pengetahuan dan keahlian teknis Terentu Memahami perangkat lunak Desain 3D Dan parameter cetak Serta pemecahan Mesela teknis Adalah penting Untuk mencapai hasil Yang diinginkan Jadi untuk membuat desain 3D Printing Ada 3 software yang bisa digunakan Yang pertama Adobe Illustrator Yang kedua Autodex Invertor Dan yang ketiga Software Ultimaker Tanpa 4.0 Kenapa Harus software Adobe Illustrator Karena software ini Sangat berguna Bagi yang Bagi kita yang ingin Membuat karya seni Desain 3D Dan Software yang kedua Autodex Invertor Software ini Berguna juga alat Untuk membuat alat Karya seni 3D Atau prototipe 3D Peran dari software Di dalam Pembuatan karya seni digital Dan yang terakhir Ultimaker Tanpa 4.0 Software ini Merupakan alat Untuk Untuk mengukur Kecepatan Ketebalan skala support Dari produk Atau karya seni 3D Yang kita ingin cetak Dan bisa dilihat di Zoom Ini Contoh-contoh Produk desain 3D nya Kalau misalkan ada yang Mau ditanyakan Silahkan ditanya Sekian dari kami Kurang lebih Nya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Aduh Kayaknya gak lagi Kayaknya udah cukup jelas Kak Dari kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikumussalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa Nanti Dari kami Tari kami 억at Terima kasih. 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 Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Instagram. Terima kasih. 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 Pak Victor, minggu depan kita praktek ya tentang SEO oke, karena udah gak ada lagi yang mau ditanya dari dalam Zoom Fitra Rasa sudah pertemuan hari ini thank you buat Pak Victor Kak Anggi, Kak Nova yang dari PK2 yang sudah join Zoom terus ada Ocit ada Alfie ada Hikmal, ada Iksan sama Rifanka diusahakan minggu depan untuk bisa hadir juga dalam pertemuan ke-13 oke, aku mau screenshot dulu oke eh, gue belum ini foto-foto tapi mukanya mangat oke, bye-bye yang di dalam Zoom Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati